Pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Lil Alamin atau P5-P2-RA dengan konsentrasi kewirausahaan MTS Darul Hikmah Gandeng Parkside Mandarin Hotel melalui program Everyone is a Teacher. Pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Lil Alamin atau P5-P2-RA dengan konsentrasi kewirausahaan diselenggarakan oleh MTS Darul Hikmah melalui program Everyone is a Teacher yang kedua dengan menghadirkan narasumber dari GM Parkside Mandarin Hotel Saino Kunto pada hari Sabtu 13 Januari 2024 di Ballroom Aswaja MTS Darul Hikmah. Dalam program Everyone is a Teacher, kali ini mengambil tema Sinergitas Dunia Industri dan Pendidikan Menuju Era Kemandirian yang harapannya siswa dapat memperoleh gambar dunia industri secara luas menuju kemandirian dalam menghadapi tantangan dunia kerja. GM Parkside Mandarin Hotel Saino Kunto dalam paparan materinya menyampaikan hal-hal yang perlu ditanamkan dalam jiwa anak didik diantaranya kedudukan adab lebih tinggi dari ilmu. Berbuat baik, mempunyai etika, sopan santun, rendah hati, dan mempunyai moral yang baik, berintegritas, serta jujur. Dan sedangkan untuk personal recruitment, para peserta didik diharapkan mempunyai keahlian dan juga keterampilan, serta pengetahuan untuk selalu ditingkatkan agar bisa menyesuaikan zaman. Dirinya juga meminta siswa mempunyai rencana yang perlu dilakukan untuk kedepannya, mempunyai cita-cita agar dapat lebih fokus dalam mempersiapkan dari awal. Pak, menanggapi terkait dengan kegiatan pada hari ini seperti apa, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Pertanyaan saya ini dari Parkside Hotel Pekalongan, yang mana ini merupakan salah satu program bagaimana kita bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi kalau kita bilang bahwasannya, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian juga kenapa kita melakukan hal seperti ini, kita ingat, saya pribadi ingat pada kisah Nabiullah SAW, bahwasannya orang miskin ingin menjadi kaya. Maka Allah takdirkan dia kaya dalam satu tahun. Akhirnya kekayaan itu akan lanjut dan lanjut-lanjut terus, dan tidak satu tahun akan selanggan. Kenapa? Dengan bersedekah, bermanfaat, berbagi. Itulah yang kami carankan dalam berincikan. Pak, terkait dengan apa tema, Pak, ya, sinergisitas dunia industri dan pendidikan menuju era kemandirian. Seperti apa, Bapak? Harapan kami gini, sekolah ini kan tidak hanya sebagai glove untuk education, tapi bagaimana kita bisa melatih kemandirian adik-adik ini supaya nanti dia bisa berkompetisi, tidak hanya bekerja, tapi bisa menciptakan lapangan kerja. Makanya tadi Adam harus dijalan ke dengan baik, mempunyai skill yang baik, expertise yang baik, networking yang baik, dan mesti tahu kebutuhan dasar daripada dunia sekarang seperti apa. Maka, hal ini sangat cocok, sehingga membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran, juga tingkat kriminalitas. Sementara itu, Kepala Sekolah MTS Darul Hikmah, Sri Ayu Sipah menyampaikan, kegiatan ini yang kedua dalam program Everyone is a Teacher, konsentrasi kewirausahaan dengan narasumber GM Parkside Mandarin Hotel, dengan tema sinergitas dunia industri dan pendidikan menuju era kemandirian, yang harapannya anak didiknya mendapatkan wawasan yang lebih melalui P5-P2-RA dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kita jelaskan seperti apa, Ibu? Oke, terima kasih. Saya, Bu Ayu, Kepala MTS Darul Hikmah. Jadi, ini adalah sesi kedua Everyone is a Teacher yang kita melibatkan narasumber sebagai guru tamu untuk membersamai anak-anak dalam sisi kewirausahaan. Di part ini, kita mengajak anak-anak untuk bersinergi dengan pihak luar, yaitu dari GM Parkside Mandarin Hotel Pekalongan, dengan tema khususan adalah membangun sinergitas antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Jadi, diharapkan nanti anak-anak itu bisa mendapatkan wawasan lebih bahwa pendidikan dari segimanapun bisa bersinergi dengan dunia usaha. Sehingga nanti anak-anak sejak ini sudah mulai punya pikiran oh, saya nanti tidak akan mencari kerja tapi akan menciptakan lahan pekerjaan. Masya Allah, jiwa kewirausahaan ini yang kita bangun dengan karakter P5-P2RA proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Lil. Jadi, ending dari sebuah program Everyone is a Teacher tidak berarti menjadikan suddenly ya anak-anak menjadi seorang pengusaha, bukan. Tetapi membangun jiwa kewirausahaan pada sebuah warga madresa. Dan mudah-mudahan di part yang berikutnya untuk Everyone is a Teacher kita bisa menghadirkan narasan-narasan berlain yang bisa membangun wawasan lebih kepada anak-anak dan memberikan wawasan lebih juga kepada semua warga madresa. Madresa hebat bermartabat mandiri berprestasi. MTS dan Luhimah jelas beda. Kegiatan tersebut dalam rangka membekali peserta didik wawasan kompetensi sikap dan juga keterampilan hidup agar dapat menghadapi tantangan zaman dan acara pun ditutup dengan makan bersama. Romy Soeharto Batik TV melaporkan terima kasih. Terima kasih.